Intro Saudara belakangan ini tidak sedikit orang Kristen yang tidak tahu identitasnya sebagai pengikut Kristus Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang bingung dan tidak peduli mengenai identitasnya sebagai pengikut Kristus Kalau saya tanya, siang hari ini lebih baik mana? Kehilangan dompet atau kehilangan handphone? Misalkan Bapak Ibu Saudara traveling selama satu minggu Lebih baik mana? Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Saya mau beritahu survei di Amerika Orang-orang di sana lebih baik ketinggalan dompet selama satu minggu sewaktu mereka traveling Dibandingkan mereka kehilangan atau ketinggalan handphone Mengapa Saudara? Karena handphone itu identitas mereka Handphone itu di Amerika sudah identitasnya mereka Salah satu produk yang terkenal adalah handphone Dengan menggunakan Apple Mereka memperlihatkan siapa mereka Identitas mereka Dan sebenarnya apa identitas kita sebagai pengikut Kristus? Tolong dikeliling Saudara Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah berkata seperti ini Kalau seorang jadi Hindu Jangan dia menjadi orang India Kalau seorang menjadi Islam Jangan dia menjadi orang Arab Kalau seorang menjadi Kristen Jangan dia menjadi orang Yahudi Khusus kita orang Indonesia Jadilah orang Indonesia dengan segala adat budaya Yang kaya Yang suju katakan amin Nah Saudara penting bagi kita Untuk dapat menjawab pertanyaan di bawah ini Apakah orang Kristen sama dengan bangsa Israel dalam kitab perjanjian lama? Yang kedua apakah ayat-ayat yang diperuntungkan bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama Dapat digunakan atau dapat dijadikan identitas kita sebagai orang Kristen? Contohnya Contohnya ulangan 28 mengenai berkat Contoh lain lagi Do'ayabes Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang diperuntungkan bagi bangsa Israel Apakah boleh ayat-ayat itu diperuntungkan bagi orang Kristen dan dijadikan identitas? Nah Saudara kita harus belajar mengenai hal ini Ini sangat penting kenapa? Karena dengan menjawab dua pertanyaan ini Cukup dua pertanyaan ini Kalau Saudara dan saya bisa jawab Kita bisa mengetahui identitas kita sebagai pengikut Kristus Yang suju katakan amin Amin aja dulu maksudnya gimana? Pokoknya amin dulu Percaya saja Saudara bisa jawab dua pertanyaan ini Saudara dan saya akan tahu identitas kita sebagai pengikut Kristus Saya mau beritahu tidak rugi Belajar mengenai identitas Mengapa? Saudara sadar Di sekililing kita ini Banyak orang Kristen yang ke Yahudi-Yahudian Bahkan mereka menggunakan aksesoris Yahudi Mereka melakukan adat-istihadat Yahudi Nah Saudara orang-orang seperti ini tidak sungkan-sungkan Menyamakan diri mereka dengan bangsa Israel Bahkan mereka menggunakan ayat-ayat Yang diperuntukkan bagi bangsa Israel Digunakan untuk menunjukkan identitas mereka Saudara bingung gak Kalau dikelilingi oleh orang-orang seperti ini Kristen tapi Yahudi Orang Indonesia kok ke Yahudi-Yahudian? Kalau diambil sisi positifnya begini loh Bapak-Ibu Saudara Ini orang Indonesia yang beragama Kristen Berani menunjukkan eksistensinya Keberadaannya Sebagai Yahudi Kristen yang ke Yahudi-Yahudian Seharusnya Kita ini orang Indonesia yang beragama Kristen Harus berani menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus Iya dong Ini aja model yang nekat gini yang gak jelas secara Alkitabian Nanti saya jelaskan Berani loh menunjukkan Saya Kristen Yahudi Harusnya kita ini yang sudah jelas belajar tentang kebenaran Kita harus berani menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus Saudara Apa respon kita dengan situasi dan kondisi seperti ini Saya tahu dan sadar bahwa kita tidak dapat melarang mereka Bener ya? Masa kita larang? Oke lu jangan pakai jambut Kayak orang Yahudi aja Nggak bisa Dan kita juga tidak bisa menghakimi mereka Tapi siang hari ini mari kita belajar Mengetahui identitas kita sebagai pengikut Kristus Maka Saudara Maka Engkau dan saya Tidak akan mudah terpengaruh Atau orang mungkin ketemu sesama rekan bisnis Sesama orang Kristen Ditanya Di gereja lu doa IAPS nggak? Lu ilu nggak jawab? Enggak tuh kembalang nggak ngajarin Wah Kristen ketinggalan jaman Lu di gereja mu? Ulangan 28 di iman nggak? Kok terus naik? Tidak turun Buahkan bengamu Diberkati Di iman nggak? Enggak Nggak diajarin Lu bingung saudara Nah kita nggak bisa Melarang orang-orang seperti ini Tapi kalau kita belajar Mengenai identitas kita sebagai pengikut Kristus Kita nggak akan mudah terpengaruh Kita nggak akan mudah terpengaruh Katakan amin Bahkan nih saudara Kita akan tetap konsisten Menjadi pengikut Kristus Dan bertumbuh Terus bertumbuh Berbuah Bagi kemuliaan Tuhan Yesus Untuk itu Mari pasang wajah ceria Wajah semangat Karena tolong di klik Saya mau kasih lihat Sebenarnya apakah Persamaan Dan perbedaan Antara Bangsa Israel Yang ada di dalam Kitab Perjanjian Lama Dengan orang Kristen Dalam Perjanjian Baru Termasuk orang Kristen hari ini Benar Ini saya punya tujuan yang jelas Memberkati Mengedukasi orang Kristus Supaya mengerti Dan saya mulai dari jemaat sendiri Apa persamaan Dan perbedaan Yang pertama Ternyata bangsa Israel Dan orang Kristen Sama-sama dipilih Allah Katakan saya dipilih Allah Oh iya tak saudara Ternyata ada persamaan Bahwa dalam perjanjian lama Allah Yahweh Memilih bangsa Israel Melalui Abraham Bapak Ibu Saudara harus Mengerti ini Melalui Abraham Allah berjanji Bahwa oleh keturunanmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Jadi Abraham ini dipilih Dari sekian keturunanmu Abrahamlah yang dipilih oleh Allah Sehingga melalui Abraham Isa, Yaakub Kemudian bangsa Israel Dari sekian bangsa Bangsa ini dipilih Ternyata tujuannya Seperti janji Tuhan Oleh keturunanmu Semua kaum di muka bumi Mendapat berkat Nah saudara Kita harus tahu Kita harus cerdas Bahwa tujuan Allah Yahweh Memilih bangsa Israel Tujuannya bukan hanya Agar Abraham, Isaak, dan Yaakub Beserta bangsa Israel Mendapatkan berkat Just money saja Harus kita akui Bahwa bangsa Israel Bangsa yang diberkati Sampai hari ini Kalau saudara datang ke Amerika Datang ke Australia Di sana ada klaster-klaster mewah Yang ditempati Oleh orang-orang Yahudi Mereka diberkati secara Mereka diberkati secara jasman Sejak Dalam perjanjian lama Bahkan Kita tahu Beberapa penemu Orang-orang cerdas Orang-orang pintar Di dunia ini Semua Berasal dari keturunan Yahudi Nah bangsa ini Dipilih oleh Allah Melalui Abraham Isaak, Yaakub Menjadi bangsa yang diberkati Tapi kita harus jelas Bahwa berkat yang dimaksud Bukanlah berkat Just money saja Bukan berkat just money saja Sebab apa Saudara Kalau berkat just money Semua bangsa Di muka bumi Hari ini Tidak diberkati Dengan berkat just money Oleh bangsa Israel Jadi Bukan berkat just money Yang dimaksud Tapi berkat yang sesungguhnya Mari buka Kisah para rasul Tiga Ayat Dua puluh lima Sama-sama kita baca Satu Dua Tiga Kamulah Yang mewarisi Nubuan-nubuan itu Dan mendapat bahagia Dalam perjanjian Yang telah diadakan Perhatian Nenek Moyang kita Ketika ia berfirman Kepada Abraham Apa Oleh keturunanmu Semua bangsa Di muka bumi Akan diberkati Dan kamulah Maksudnya bangsa Israel Keturunan Israel Pertama-tama Allah membanggikan Hambanya Dan mengutusnya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kepada kamu Supaya apa Ia memberkati kamu Dengan memimpin kamu Masih-masih Kembali Kepada Daripada Segala kejahat Dikembalikan Kerajaan Semua Saudara Kalau kita jadi Kristus yang cerdas Seperti ini Kita tahu Identitas kita Dan kita tahu Sebenarnya tujuan Allah Memilih bangsa Israel Agar mereka Melahirkan Sang Mesaya Mesias Dan yang kedua Saudara ini Yang luar biasa Dari bangsa ini Melalui Bangsa ini Saudara Maka Mewarisi Pengenalan Akan Allah Saudara Pada waktu itu Kalau kita hidup di zaman Bangsa Israel Orang kebingungan Mengenal Allah Orang berusaha Mencari Allah Orang menciptakan Kebangsa-bangsa Menciptakan Allah Tapi mereka Tidak pernah menemukan Allah yang benar Dan berkuasa Tapi melalui Bangsa ini Semua bangsa Pada waktu itu Melihat Allah yang benar Allah yang dasyat Allah yang berkuasa Hanya satu Allah Yahweh Jadi kalau orang Mau mengetahui Keberadaan Allah Siapa itu Allah Seperti apa Allah itu Belajar dari sejarah bangsa ini Semua melalui bangsa ini Pengenalan akan Allah Diwariskan Nah saudara Persamaannya apa Dengan Kristen Ternyata saudara Orang Kristen juga Dipilih Allah Dalam satu korintus Sangat jelas Di sana bahwa Orang Kristen Orang percaya Dipilih oleh Allah Kita lihat Satu korintus satu Ayat 27 Banyak sekali Ayat-ayat yang mengatakan Bahwa orang Kristen Atau orang percaya Orang yang dipilih Oleh Allah Sama-sama kita baca Satu Dua Tiga Tetapi apa yang bodoh Bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan Orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah Bagi dunia Dipilih Allah Untuk melalukan Apa yang kuat Siapa orang-orang Orang Kristen Orang percaya Jadi saudara Maaf ya Sebodoh-bodohnya Orang Kristen Mungkin Ya Aginya terbatas Skillnya terbatas Tapi kalau dia sadar Identitasnya Gini-gini Gue dipilih Allah Amin Amin Maksudnya apa Sudah harus cerdas-cerdas Karena men Oh iya Apalagi jemaat siensi Jemaat yang sudah disetting Menjadi jemaat yang cerdas Oh Kedua dan saya dipilih Allah Tepung tangan Lubang itu Sudah kita harus tahu Mengapa Sampai Orang Kristen disebut Sebagai Orang yang dipilih Allah Berdasarkan apa Apa karena latar belakangnya Karena keberadaannya Karena fisiknya Atau karena sembarang Tidak Alkitab menjelaskan Bahwa orang yang dipilih Allah Adalah orang-orang Yang memiliki Percaya yang benar Sekali lagi Alkitab menjelaskan Bahwa orang yang dipilih Allah Adalah orang-orang yang memiliki Percaya yang benar Jadi bukan sembarang orang Saudara Orang Kristen hari ini kan Sering lata ya You know Lata Orang lata kan Eh Comot-comot gitu kan Nah orang Kristen seling lata Saya sudah dipilih Allah Sayalah orang yang dipilih Loh Pertanyaannya Punya percaya yang benar gak Karena setelah saya silidik Alkitab Orang yang dipilih Allah Adalah orang yang punya Percaya Yang benar Nah yang luar biasa Dari orang-orang ini Saudara Bahwa melalui Orang Kristen Sama loh Seperti bangsa Israel Bangsa Israel Melahirkan Sang Mesias Melalui orang Kristen Kelahiran Kristus itu Dinyatakan Loh hari ini Suku bangsa Tidak bisa Mengetahui keberadaan Yesus Kalau gak dari orang Kristen Mereka gak tau Kelahiran Yesus Siapa Yesus Kalau gak dari orang Kristen Ya kalau Mereka ketemu dengan Alkitab Puji Tuhan Tapi kalau gak ketemu Kristen Orang gak tau Mengenai kelahiran Yesus Nah Bertujuan Tuhan memilih Orang-orang ini Untuk menyatakan Kelahiran Yesus Sama seperti bangsa Israel Dan saudara tau Melalui orang Kristen Orang-orang bisa mengenal Siapa itu Yesus Ini Pemilihan yang luar biasa Pemilihan yang luar biasa Jadi jangan pernah lagi Kita memandang Biasa siapa dulu kita Gak boleh Gak boleh Gak saya dari Dari layan hitam Terus sering di Hina orang Gak apa Tuhan pilih engkau Melalui engkau Engkau mewarisi Pengenalan dengan Kristus Banyak orang Satu hari datang Kepada saudara Bertanya Siapa Bisa kau menceritakannya Kepada saya Bukan Amen Sudara Pilih mana Dapat kantau Satu M Dibanding dapat Satu jiwa Akhirnya percaya Kepada Kristus Jadi murid Pilih mana 224 Bapak Tunggu saudara Satu jiwa itu Dibayar dengan Berapa babi Dalam perjanjian baru 3000 babi Bos Yesus Memberitakan kamar baik Datang ke satu tempat Bertemu dengan orang gila Yang dirasuki setan Masih ingat cerita itu Iya kan Oleh Yesus Setan-setan itu Dipindahkan ke Babi Saking banyaknya setan itu Disebut legion Seperti pasukan tentara Yang besar jumlah Nah dipindahkan ke dalam babi Dan jumlah babinya ada 3000 Tolong yang suka makan babi Satu babi Dingkali 3000 Berapa Ya Tidak ternilai Jadi kalau cuman Dapatkan tau satu M Puji Tuhan Tapi ada yang lebih berharga Satu jiwa yang datang Kepada surah Oh iya Kita dipilih Untuk bawa risik Pengenalan Akan Kristus Nah saudara Sekali lagi Kita harus tahu bahwa Orang pilihan itu Bukan sembarang orang Orang yang percaya Dan percayanya itu benar Banyak orang Kristen Percaya Menyetujui Yesus Kristus adalah Tuhan Hanya dengan Persetujuan Akali Jadi secara akal Dia setuju Ya saya setuju Dia Tuhan Saya setuju Secara pikiran saya Dia lahir di Ben Leher Dia seorang Utusan Allah yang disebut Nabi Tapi dia adalah Tuhan Saya setuju Secara pikiran saya Buat dia Juru Selamat Hanya setuju Hanya percaya Berdasarkan Persetujuan pikiran Loh saudara yang percaya Model begini Mohon maaf Kurang sah Jadi kalau nikah Sah Sah Ini Enggak sah Enggak sah Kenapa Percaya yang dimaksud adalah Percaya berdasarkan Penundukan diri Kepada objek Yang dipercaya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Saudara Kira Orang Kristen Yang hari-hari Ini Berkata Saya keturunan Abraham Saya berhak Menerima janji-janji Yang diterima oleh Abraham Itu tak harus tanya Kepada orang Kristen Kayak gitu Lu punya iman Kayak Abraham Enggak Lu punya penundukan diri Kayak Abraham Enggak ketika Dia disuruh Melangkah keluar Dari kenyamanannya Punya enggak Penundukan diri Ketika Abraham disuruh Memilih Ke kanan Atau ke kiri Punya enggak Penundukan diri Ketika Abraham Disuruh Persembahkan Yang paling berharga Dalam dirinya Punya enggak Penundukan diri Jangan buru-buru Bilang saya Keturunan Abraham Punya enggak Percaya seperti Abraham Itu persoalannya Jemaat si Sudah mantap Amin Oh iya Enggak mungkin Saudara ada disini Kalau enggak punya Iman seperti Abraham Saudara Karena itu Jadi mudah Buat kita Saya ini orang dipilih Bukan sih Betul Ya kan Kita bisa Intro Saya orang dipilih Ya Puji Tuhan Saya orang yang dipilih Saya punya Perhubungan diri Kepada yang saya percaya Itu orang-orang yang dipilih Nah kita belajar Apa perbedaan Antara Bangsa Israel Dengan orang Just money Just money untuk mereka Sesuai dengan Ayat-ayat yang ada Dalam perjanjian lama Makanya ada Ulangan 28 Mengenai berkat Bagi bangsa Israel Oh sangat jelas Di sana Kalau enggak saudara Kurang percaya Di rumah Coba lihat Ulangan 28 Baca berkat Wih Kita kalau jadi Bangsa Israel Mantap Pisan Kemana pun Diberkati Apapun yang diperbuat Berhasil Luar biasa Jadi bangsa Israel Nah tapi kita harus mengerti Bahwa Bahwa Allah memilih kita Allah memilih orang Kristen Untuk Menerima berkat Sesuai dengan Ayat-ayat dalam Perjanjian baru Jadi saudara Maaf Maaf saya harus katakan Mohon maaf Merupakan penyesatan Dan pembodohan Jika Berkat Bangsa Israel Disamakan dengan Berkat Orang Kristen Sekali lagi Merupakan penyesatan Dan pembodohan Kalau berkat Yang diperuntungkan Bagi bangsa Israel Disamakan dengan Orang Kristen Yang lebih sesat Mohon maaf Saudara Mengambil Ayat-ayat Di dalam Alkitab Khususnya Perjanjian lama Untuk dipakai Dan digunakan Oleh orang Kristen Bagi pemenuhan Jasmaninya Hari ini Makanya Bapak Ibu Saudara Kita harus berani Bila Orang-orang Kristen Yang berdoa Dengan doa Yabes Sudah dibelokan Pengertian Berkatnya Oleh siapa Oleh gereja sendiri Padahal berkat Yang sesungguhnya Adalah Yesus Kristus Wah iya Ini merupakan Keprihatiran kita Jadi Bapak Ibu Saudara Orang Kristen Gak boleh Menggunakan Ayat-ayat Dalam Perjanjian lama Untuk Untuk memenuhi Jasmaninya Gak boleh Itu ayat Untuk orang Israel Lalu bagaimana Saya sebagai orang Kristen Bisa memenuhi Kebutuhan Jasmani saya Bapak Ibu Saudara Saya kasih Pemikiran yang Sangat sederhana Sekali Jika berkat Yang sesungguhnya Sudah kita terima Maka Saudara Untuk memenuhi Jasmani Otomatis Saudara Jadi orang Kristen Yang bertanggung jawab Otomatis Saudara Kalau kita menerima Berkat yang sesungguhnya Untuk memperoleh Berkat Jasmani Karir Keuangan Jodoh Rumah Tangga Seharusnya Orang Kristen Lebih baik Tidak boleh Kalah dengan Orang di luar Kristen Harus kreatif Inovatif Kerja keras Disimpin Jujur Jadi kalau hari ini Saudara Tanya saya Pak bagaimana Membangun rumah tangga Yang bahagia Saudara Kita sudah menerima Berkat yang sesungguhnya Kalau orang di luar sana Bisa Masakan orang Kristen Tidak bisa Mempunyai rumah tangga Yang harmonis Di berkat Pak bagaimana Caranya Agar terobosan Keuangan Dalam kehidupan saya Loh orang di luar sana Mereka bisa Memanage Keuangan Sehingga ternyata Di terobosan Kita orang Kristen Harusnya lebih dasar Kita sudah terima Berkat yang sesungguh Luka-luka Kayak gini Kita belajar Kita tahu Identitas kita Saudara Buat apa Saya jadi Kristen Siapa saya ini Sebagai orang Kristen Yang sudah dikatakan Amin Jadi ada satu Jawaban yang kita temukan Kira-kira Pertanyaan yang pertama Tadi Sama gak kita sama orang Yahudi Beda Ada samanya juga Ada bedanya Nah apa bedanya Kita gak boleh lah Pakai ayat Dalam PL Apalagi ayat itu Khususkan itu Orang-orang Yang Lanjut Yang kedua Ini perbedaan Yang semakin jelas Nanti saudara akan semakin jelas Menemukan persamaan Dan perbedaan Engkau dan saya Atau Kristen Dengan orang Israel Yang kedua Sama-sama diberi janji Tuhan menjanjikan Tanah kanaan Kepada bangsa Israel Lihat keluaran 6 ayat 2 sampai 3 Coba tolong salah seorang Dengan cepat boleh baca Keluaran Pasal 6 Ayat 2 dan 3 Tuhan menjanjikan Tanah kanaan Kepada Bangsa Israel Ya Tolong baca Aku telah menampakkan diri Kepada Abraham Isaac dan Yaakub Sebagai Allah yang Maha kuasa Tetapi dengan nama Ku Tuhan Aku belum menyatakan diri Bukan saja Aku telah mengadakan Perjanjianku Dengan mereka Untuk memberikan Kepada mereka Tanah kanaan Tempat mereka Tinggal Sebagai orang Jelas disana Tuhan berjanji Memberikan apa Tanah Kanaan Jadi bangsa Israel Orang Yahudi Mereka diberi janji Oleh Allah Untuk Memasuki Atau menempat Di tanah kanaan Tanah kanaan Saudara Sampai hari ini Menjadi tanah yang sungguh Sampai hari ini Sejak hari itu Ya Sampai hari ini Menjadi tanah yang sungguh Walaupun saya Belum pernah kesana Browsing di google juga Saudara bisa lihat Anggur itu Besar-besar Gak seperti anggur Yang di pinggir jalan Harganya sih 20 ribu Udah kecil Asem lagi Yang sudah Terlanjur beli Ya sudah Terima lah Saya pernah terlanjur beli Woy Anggur Satu renteng itu Murah banget 20 ribu Kecil-kecil Pas dimakan Asam Nah ini Anggur Buah anggur Di tanah kanaan Wah besar-besar Bahkan berlirik Pas itu sudah Mada Nah Tuhan Menjanjikan tanah kanaan Kepada bangsa Israel Nah saudara harus tahu Bahwa janji tersebut Tidak diterima Begitu saja oleh mereka Jadi bukan Berarti Tuhan hari ini Berjanji Tutup mata Haleluya Amin Diperkatakan di iman Tiba-tiba Dalam sekejap Bangsa ini sudah ada Di tanah kanaan Enggak saudara Bangsa ini melewati Perjalanan yang panjang Mereka keluar dari Mesir Melewati laut Jemeraun 40 tahun Di padang burung Bahkan mereka melewati Yeriko Sampai tembok Yeriko itu Runtung Dan kemudian Masuk Ke tanah kanaan Yang baru saya Sampai katanya Cuma 4 step Padahal saya Browsing di google Ternyata Ada 18 step Itu saudara Browsing Jadi Kronologi Cerita bangsa Israel Keluar dari Mesir Sampai kanan Itu ada 18 step Jadi gak Cuma keluar dari Mesir Padang burung Yeriko Enggak Itu ada 18 Berarti perjalanannya Panjang atau enggak Panjang sekali Nah saudara Tidak semua Bangsa Israel Yang keluar dari Mesir Atau tidak semua Bangsa Israel Yang berhasil Keluar dari Mesir Berhasil juga Sampai di tanah kanaan Sekali lagi saudara Tidak semua Bangsa Israel Yang berhasil Keluar dari Mesir Berhasil juga Memasuki tanah kanaan Banyak diantara mereka Yang gagal Dari mana saya tahu Dari firman Tuhan Kita lihat Satu Borintus Pasal 10 Alkitab itu jujur Ya Kita lihat Satu Borintus Pasal 10 Ayat 5 Saudara lihat disini Ya kalau kita baca Peringat Perikobnya Israel sebagai suatu Peringat Tetapi Sungguh pun demikian Alat tidak berkenal Kepada bagian Terbesar Dari mereka Karena mereka Ditewaskan Dipada Jadi bisa disimpulkan Gini Kalian perhatikan disini Ini bangsa yang sudah Dipilih Allah saja Ya Dari sekian bangsa Allah langsung Yang memilih Punya peluang Gagal Memperoleh Janji Kalian harus mengertiin Yang dipilih saja Punya peluang Gagal Untuk mendapatkan Janji Jadi mohon maaf Saudara Kalau ada orang Kristen Yang hari ini Terlalu percaya diri Sekali selamat Tetap selamat Woi Ini yang sudah dipilih Allah Punya peluang Gagal Oh iya Saudara Punya peluang Gagal Nanti kita akan bahas itu Kita masuk dulu Persamaannya dengan orang Kristen Orang Kristen juga ternyata Diberi janji Oleh Tuhan Yesus Coba kita lihat Ayatnya Aduh saya senang sekali Ayat ini Baca pulang-pulang Di rumah Kalau hatimu Sedang sedih Baca Yohanas 14 Ya kan Kalau hatimu Sedang sedih Baca ayat 1-3 Jejen Jejen Semalam Di dangdutan Sampai jam 1 malam Semalam Tinggal disini Ya begitu Pak Tommy Kapan saja Mereka bisa dangdutan Seenaknya Sampai jam 1 malam Jadi saya ke bawah-bawah Nih Mau napa Ya kan Tapi sesuai dengan ayatmu Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya Kepadamu Sebab aku pergi kemana Kesitu Untuk apa Menyediakan tempat Bajimu Tiga sama-sama Dan apabila Aku telah pergi kesitu Dan telah menyediakan tempat Bajimu Aku menjadikan tempat Dan membawa kamu ke tempat Supaya Tempat mana Bapakku berada Tidak ada tempat Yang lebih indah Dari sekian pelaget Di tata surya ini Selain tempat Di mana kita bersama-sama Dari Kristus Apalagi nanti di langit Baru-bumi Baru Kita ketemu jodoh Kita waktu di dunia Masih mau tetap pilih Atau gimana Ngomong dari sekarang Itu kebahagiaan saya Saya harap menjadi kebahagiaan Saudara juga Ketika kita memilih Pasangan kita Di dunia ini Mie Satu hari Oh ya Ada yang memilih Oh saya bilang Begini Gak usah takut Di langit baru Kita ketemu lagi Gak bosan Selama-lamanya Sudah kelancur Bosan Dilanjutin disana Itu kebahagiaan saya Dan itu kebahagiaan saudara juga Apalagi disana Ada Tuhan Yesus Kristus Kita juga sama Seperti bangsa Saya diberi janji Tapi saudara Harus tahu Saudara dan saya Atau orang Kristen Masih punya peluang Bisa gagal Lo Tuhan Seberapa kali Bilang dalam Matius 5 Ayat 20 Sempit jalan Menuju tempat itu Lebar jalan Menuju Kebinasan Sampit Pakai celana sempit Sampit aja Setengah mati Ini jalannya sempit Susah Orang gak mau lewat Sampit Susah Berarti ada peluang Orang gak lewat jalan itu Bahkan dalam Matius 7 Yang 14 Jelas sekali Maaf tadi Akhirnya Matius 7 Yang 14 Bahwa sempit Jalan yang menuju Tempat itu Dalam Matius 5 Ayat 20 Lebih jelas lagi Jika hidup keagaman Tidak lebih Dari orang Nyahudi Alitaurat Perang Faris Kok tidak layak Masuk dalam kerajaan Sudara saya harus Jadi kembala yang Dijur pada sudara Kalau saya mau enak Jadi kembala Siapa yang kerja Masus Surga Amin Sudara kan Bener kan Kayak calon gitu Sayang-sayang Ayo Masus Surga Rame-raame Gampang Masus Surga Pasti Masus Surga Waduh Bapak Ibu Saudara Hidup cuma 70-80 tahun Kita mau masuk Surga Surga yang benar Amin Jangan 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 Surga Tutup mata Haridari Dimana ini Ternyata Bukan di Surga Saudara Saya harus Katakan dengan Jujur Bahwa merupakan Pembodohan Dan penyesatan Jika Dikatakan Masuk Surga Adalah Mudah Atau Orang Sudah Sudah Pasti Sudah 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 Ditentukan Untuk Selamat Saudara Sekalagi Saya Aja Kita Bayang Bangsa Yang Dipilih Saja Bisa Punya Peluang Gagal Apalagi Kita Israel Cangkokan Gata Alkitab Saudara Saya Mengulangin Pernyataan Lebih Baik Saudara Dan Saya Tidak Yakin Masuk Surga Lalu Kita Belajar Untuk Yakin Daripada Hari ini Kita Merasa Yakin Tapi Waktu Di Ujung Kehidupan Kita Kenapa Gue jadi Ragu-ragu Yang Masuk Surga Bener Oh iya Lebih Baik Hari ini Saya Masuk Surga Terus Kita Belajar Jadi Yakin Daripada Kita Merasa Yakin Tapi Saya Mau Beri Penghiburan Kepada Bapak Ibu Surga Tidak Perlu Kepada Sudara Masuk Surga Sudara Kita Diberi Kemampuan Oleh Tuhan Yesus Berjuang Sampai Garis Akhir Amin Dalam Doa Saya Tadi Kalau Yesus Punya Pengorbanan Yang Sempurna Pengikut Punya Perjuangan Yang Sempurna Sampai Garis Akhir Oh iya Alkitab Sudah Menjelaskan Banyak Toko-toko Yang Berhasil Menjadi Pengikut Kristus Mereka Berjuang Mereka Kebenaran Firman Tuhan Melalui Penggarapan Dari Tuhan Yesus Setiap Hari Berjuang Berjuang Siapa Tau Disana Bisa Buka Ibadah CNC Lagi Siapa Tau Di Satu Pelanet Yang Khusus Jemaat CNC Mantap Sekali Mau Ibadah Aja Bindang Pelanet Semua Ngumpul Naik Satu Pesawat Khususus Kita Mau Ibadah Ini Ada Jutaan Triliner Planet Satu Orang Bisa Dapat Satu Planet Iya Hari Ini Orang Rebut Sengketa Lana Waduh Disana Sudah Ada Sengketa Sengketa Satu Orang Satu Planet Makan Sampai Lembusin Berapa Turunan Berita Bahagia Janji Yang Dijanjikan Diberikan Tuhan Yesus Jadi Bapak Ibu Saudara Saya Mau Ingatkan Buat Dunia Ini Tidak Menentu Dunia Ini Tidak Pasti Dunia Ini Kapan Pun Bisa Berubah Usia Aku dan Saya Hanya 70 80 Tahun Sangat Singkat Itu pun Kalau Sampai Kalau Kita Tidak Tahu Siapa Identitas Kita Dan Kita Tidak Berjuang Sebagaimana Kristus Berjuang Saudara Kita Bisa Gagal Sebagaimana Orang Israel Gagal Tapi Sebaliknya Kau Dan Saya Diberijain Kita Sama Berjuang Amin Jadi Ayo Saudara Sangat Disayangkan Kalau Hanya Gara Gara Persoalan Kecil Diputus Pacar Gagal Guliah Gagal Skripsi Dapet Orderan Gak Jadi Lalu Kita Mundur Kecewa Pada Tuhan Sangat Disayangkan Justru Melalui Peristiwa Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Disitu Kita Berjuang Amin Untuk Apa Saya Mau Sampai Tempat Dimana Tuhan Janjikan Kepada Saya Saya Mau Ingatkan Bapak Kusura Sangat Disayangkan Kalau Kita Bertahun Tahun Datang Menjadi Orang Kristal Namun Kehidupan Daging Kita Keinginan Dosa Kita Dan Kita Masih Tertarik Kepada Dunia Saudara Sangat Disayangkan Saya Jujur Kepada Saudara Saya Memperjuang Mematikan Keinginan Daging Wah Sulit Kali Sulit Kali Dimulai Dari Orang-orang Terdekat Dimulai Dari Orang Di Sekitar Kita Dimulai Dari Hidupan Kita Sehari Hari Wah Sulit Kali Kita Mulai Gak Mencintai Dunia Tapi Saya Memberitahu Orang-orang Yang Berjuang Sampai Akhir Dialah Menjadi Pemenang Kita Berhak Satu Hari Dalam Sidang Penghakiman Yang Kudus Satu Jemaat Ini Ikut Memberitah Bersama Kristus Saya Gak Mau Menjadi Anggota Di Kerajaan Surga Saya Harus Kejar Target Saya Memberitah Bersama Kristus Masalahnya Jabatan Bukan Satu Peri Dua Dua Tahu Selama Latanya Kejar Target Kita Dari Sekarang Siapa Mau Ikut Komunitas Bersama Kristus Kata Kata Amen Ayo Bapak Ibu Saudara Nah Sebenarnya Apa sih Perbedaannya Antara Bangsa Israel Yang Kristus Saudara Harus Tahu Bangsa Israel Tadi Bersamanya Jelas Ya Mereka Bisa Gagal Dan Berhasil Demikian Kita Nah Perbedaannya Mereka Orang Israel Berjuang Untuk Berkat Berkat Jasmani Jadi Saudara Harus Mengerti Kenapa Orientasi Orang Israel Itu Duit Kekayaan Kemakmuran Berkat Kesehatan Kenapa Orientasinya Kesana Karena Memang Itulah Janji Tuhan Buat Mereka Nangkep 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 Ya Kan Saudara Mikir Kenapa Orang Israel Berkat Itu Sehat Mahmur Dapat Tanah Kekuasa Menang Peran Kenapa Karena Memang Itu Janji Tundur Mereka Makanya Mereka Berjuang Untuk Berkat Berkat Jasmani Nah Tapi Kita Orang Kristen Berjuang Bukan Untuk Berkat Jasmani Tapi Untuk Berkat Berkat Rohani Ini Baru Sedikit Yang Amen Engkau Dan Saya Berjuang Untuk Berkat Apa Rohani Jadi Saudara Begini Saya Buat Satu Conten Di Youtube Facebook Tentang Bahayanya Teologi Kemahmuran Video Ini Saya Buat Untuk Mengedukasi Tidak Bermaksud Menyuntir Satu Lembaga Satu Organisasi Satu Tidak Saya Ini Tidak Arti Kemahmuran Jadi Jangan Saudara Pikir Wah Bikir Video Teologi Kemahmuran Berarti Antik Makmuran Siapa Bilang Kalau Hari ini Tuhan Berkati Gerejian Satu Em Ya Saya Ambil Saudara Satu Em Enggak Saya Hanti Enggak Saya Juga ingin Diberkati Tuhan Secara Jasmani Tuhan Yang 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 Hanti Itu Bukan Kemahmuran Kekayaan Kesuksesannya Tapi Teologinya Itu Bagaimana Mereka Memakai Ayat Ayat Alkitab Ayat Ayat Firman Tuhan Agar Orang Kristen Berjuang Untuk Berkat Jasmani Ini Merupakan Penyesatan Pembelokan Ini Teologi Yang Bahaya Kalau Itu Untuk Orang Israel Boleh Boleh Saja Karena Memang Berkatnya Berkat Jasmani Lo Untuk Orang Kristen Pakai Ayat Alkitab Berjuang Untuk Berkat Jasmani Itu Seset Saya Harus Muncul Di Dunia Online Untuk Menunggu Edukasi Belajar Saya Juga Belajar Ada Ayat Ayat Yang Memang Janji Tuhan Untuk Orang Israel Janji Tuhan Untuk Orang Kristen Jadi Soalnya Seperti Ya Oh Gembala Saudara Ini Ganti Kemakmuran Amin Di Kepren 300.000 Juga Masih Diterima Oh Iya Tapi Kalau Saya Sampai Mengajarkan Teologi Kemakmuran Saudara Bisa Lempar Saya Dengan Batu Siapa Yang Pertama Dia Tidak Berdosa Ya Padahal Saudara Kan Harus Ganti Kenapa Kita Jadi Kristen Kita Dijanjikan Berkat Rohani Artinya Apa Selama Saya Jadi Kristen Saya Harus Kembali Kerancangan Semua Jadi Seperti Kristus Iya Loh Kembali Kita Berjuang Berkat Jasman Dan Kita Begini Penginjilan Sebenarnya Tidak Sulit Loh Loh Saya Berpikir Penginjilan Sulit Sekali Agamanya Apa Agama A Sudah Pernah Percaya Yesus Sudah Pernah Dengar Yesus Sulit Kayaknya Ngomong Geget Harus Disusun Penginjilan Tidak Sulit Saudara Berjuang Untuk Menjadi Seperti Kristus Saudara Tolong Orang Untuk Seperti Kristus Nah Itu Penginjilan Sesimpel Ngapain Kita Kumpulin Orang Banyak Banyak Mereka Setuju Dalam Pikir Yesus Tuhan Juru Selamat Tapi Mereka Tidak Pernah Menjadi Seperti Kristus Apanya Penginjilan Kalau Kayak Gitu Penginjilan Kita Berjuang Menjadi Seperti Kristus Dan Menolong Orang Lain Untuk Menjadi Seperti Kristus Itulah Orang Yang Yang Amin Yang Terakhir Sudah Tangkep Perbedaan Dan Persamaannya Katakan Amin Nah Ini Yang Terakhir Sudah Dan Saya Kita Punya Kesamaan Dengan Bangsa Israel Kita Sama-sama Diberi Tuntutan Oleh Allah Atau Hukum Bagi Bangsa Israel Tuntutan Itu Harus Dilakukan Dalam Ulangan 28 Sangat Jelas Orang Yang Melakukan Taurat Diberkati Tapi Yang Tidak Melakukan Di Untuk Saudara Mengapa Taurat Itu Diberikan Kepada Bangsa Israel Ada Yang Mau Jawab Saya Kasih Hadiah Untuk Tidak Melakukan Dosa Perjamuan Kudus Bisa Dua Untuk Tidak Melakukan Dosa Ada Lagi Untuk Apa Hukum Taurat Dibuat Tapi Masih Berdosa Dibuat Iya Ada Lebih Detail Lagi Hukum Taurat Dibuat Agar Ada Patokan Yang Jelas Yang Mengatur Kehidupan Bangsa Bangsa Atau Umat Pilihan Pada Waktu Ada Waktu Ada Hukum Yang Jelas Membunuh Sasa Saja Mencurus Sasa Saja Tapi Sejak Adanya Taurat Ada Patokan Yang Jelas Bagaimana Cara Hidup Manusia Dan Sampai Hari Di Luar Kristen Pun Mereka Tahu Dan Melakukan Sepuluh Hukum Taurat Hormat Orang Tua Tidak Mencuri Tidak Mencuri Itu Dari Mana Patokan Kitab Taurat Dan Itu Adalah Tuntun Tuntutan Atau Hukum Yang Diberuntukkan Bagi Bangsa Israel Saudara Bangsa Israel Yang Melakukan Hukum Taurat Diberkati Sebalik Yang Tidak Taat Dihukum Saudara Mengerti Sekalipun Hukum Taurat Tidak Menyelamatkan Karena Keselamatan Tidak Ada Di Luar Kristus Jadi Orang Yang Melakukan Hukum Taurat Tidak Mungkin Selamat Tapi Saudara Mengerti Melalui Hukum Taurat Umat Beragama Menjadi Orang Yang Baik Jadi Jangan Lagi Lukai Perasaan Saudara Kita Percuma Loh Berbuat Baik Jangan Lukai Lagi Perasaan Saudara Kita Karena Perbuatan Orang Melakukan Hukum Taurat Tidak Selamat Tapi Dia Bisa Jadi Baik Saudara Tau Satu Hari Ada Penghakiman Dimana Orang Orang Dihakimi Menurut Perbuatan Mereka Kita Tidak Boleh Jadi Orang Kristen Yang Menyakiti Saudara Kita Menyakiti Dalam Wahyu Jelas Satu Hari Orang Orang Dihakimi Berdasarkan Kita Kita Saudara Kita Ini Bukan Orang Yahudi Bukan Orang Israel Dimana Kita Dituntut Untuk Melakukan Hukum Taurat Secara Tepat Sehingga Jadi Baik Dan Mendapatkan Berkat Jasman Itu Bukan Kita Itu Bedanya Tapi Kita Orang Kristen Saudara Kita Diberi Hukum Kehidupan Katakan Hukum Kehidupan Hukum Kehidupan Hukum Kehidupan Itu Namanya Hukum Hukum Gravitasi Kalau Dilempar ke Atas Pasti Jatuh Ke Bawah Ada Satu Hukum Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Dan Itu Dituntut Daripada Kita Hukum Kehidupan Siapa Dia Yesus Kristus Dia Sesuatu Yang Pasti Saudara Dituntut Untuk Menelahdani Tuhan Kita Sang Junjunan Kita Yesus Kristus Ini Contotannya Jadi Kalau Jadi Orang Kristen Hanya Mempersoalkan Saya Masuk Surga Enggak Di Surga Saya Ngapain Itu Ada Mulai Kristen Yang Baru Awal Murid Murid Kan Gitu Nanti Di Kerajaan Allah Saya Dapat Posisi Itu Awal Mereka Mengikut Yesus Orang Orang Percaya Pun Awal Mengikut Yesus Butuh Mujizah Gak Masalah Yesus Pun Tidak Menjelah Pertanyaan Atau Sikap Bari Orang Orang Percaya Tapi Dalam Perjalanan Mereka Bapak Ibu Surah Harus Melihat Dari Hari Ke Hari Waktu Waktu Para Murid Orang Orang Percaya Pada Waktu Itu Mereka Dituntut Untuk Punya Hidupan Seperti Kristus Sehingga Hari Kita Dihakimi Bukan Soal Masuk Surga Tidak Betul Kita Dihakimi Kira-kira Keluarga Pasantun Ini cocoknya Merintah Di Kawasan Mana Pak Indra Ini Cocoknya Jadi Gubernur Di Planet Mana Loh Iya Kok Gak Ada Amin Amin Kira-kira Kerajaan Allah Seperti Apa Orang Hanya Tutup Mata Buka Mata Nyanyi Mana Mau Saya Masuk Surga Seperti Itu Di Surga Sana Ada Hidupan Yang Luar Biasa Namanya Juga Kerajaan Ada Tatanan Ada Pemerintahan Ada Orang-orang Yang ikut Pemerintah Bersama Kristus Jadi Kalau Saudara Hari Dan Saya Berjuang Saudara Saya Mengerti Ada Tuntutan Kita Seperti Kristus Satu Hanya Kita Tidak Dijokokan Orang Kayak Gini Memerintah Cocoknya Gimana Dan Memang Dari Wajah-wajah Saudara Cocok Jadi Pemimpin Saudara Amin Semangat Belum Mau Masuk Kerajaan Allah Bagaimana Kau Sira Sira Tuhan Kalau Sudah Waktunya Saya Cepat Tuhan Saya Memerintah Bersama Tuhan Oh Iya Dunia Ini Makin Laman Bikin Susah Makin Jahat Ini Lihat Coba Kejualan Pilpres Bikin Pusing Kalau Diikuti Ini Bikin Stress Nanti Di sana Gak Ada Pemilihan Umum Gak Ada Saudara Yang Milih Langsung Raja Di atas Gala Raja Kalau Saudara Dan Sehat Memenuhi Tuntutan Kita Menelak Dan Saudara Bukan Hanya Jadi Orang Baik Bukan Kita Dari Orang Baik Kita Jadi Orang Yang Berkenal Dan Yang Bukan 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 Itu Orang Beragama Bos Tidak Level Bos Loh Karena Orang Kristen Hukumnya Bukan Itu Orang Kristen Bukan Ada Hukum Satu Sarjat Bukan Orang Kristen Hukumnya Hukum Gidupan Tuhan Kira-kira Siapa Pelabar Ini Berkenan Engkau Disenankan Itu Orang Kristen Tuhan Kalau Saya Barusan Pacaran Putus Terus Nyambung Lagi Tuhan Berkenan Tuhan Kira-kira Saya Punya Satu Istri Aja Udah Luar Diasa Apalagi Gue Lima Boleh Tanya Berkenan Gak Tuhan Loh Orang Kristen Saudara Saya Kalau Jadi Orang Kristen Kaya Gitu Kita Tahu Identitas Kita Maaf Gata Bapak Bapak Keluar Kota Betul Gak Bapak Bapak Kalau Dilambai Lambai Tuhan Berkenan Gak Ustaz Tinggi loh Hukumnya Di perjanjian lama Berjina itu apa Jirajan Konteksnya berjina Berjina Hubungan Suami istri Hubungan intim Berjina Sama istri orang lain Itu jina Engkau melihat Seorang wanita Atau sebaliknya Wanita melihat pria Masuk kepikiran Mohon maaf Kemudian Syamang Berdiri Gairah Napsumu Bergejola Engkau sudah berdosa Engkau sudah berjina Wih tinggi banget Tinggi banget Hukum kehidupannya Baca dalam hati Selimanan Wah kalau kita Jadi orang Kristen Kayak gini ya Kita tahu identitas kita Kita tahu alasan Kenapa kita ke gereja Katakan amin Gak masalah Kita mau ibadah Sepuluh lima orang Pakai musik Bagus atau gak Gak masalah Kita bukan lagi Beragama disini Kita Sedara Memeritukutan kita Sebagai orang Berjaya Jadi Kristen Sudah terjawab ya Kristen melakukan syariat Kita gak mempersoalkan Mengenai sunan Makan babi Puasa dan sebagainya Gak soal Bagi kita Kita punya hukum Yang lebih tinggi Yaitu hukum kasih Mencari serupa Serupa Seperti Kristus Persoalan jasmani Yang tidak dapat Dipenuhi Seharusnya Bukan masalah Utama kita Contoh Ibadah kok Musiknya jelek ya Hadirat Tuhan kurang Soalnya gak merinding Ini bukan masalah Utama kita Mulus Belum dapat jodoh Sampai kapan Jodoh Jodohku Tuhan Kenapa Setiap kali aku Melihat seorang wanita Lewat di depan Kok tulang rusukku Gak bergerak Siapa jodoh itu Itu bukan masalah Utama kita Bahkan Mungkin Selama kau hidup Kau akan menjadi orang Yang sederhana Apa adanya Makan secukupnya Pakaian secukupnya Sudah itu bukan masalah besar Buat kita Katakan amin Sebab kita punya target Yang lebih besar Menjadi berkenal Dan sempurna Amin Sudah ini tuntutan kita Jadi Kristen Yang mengerti Perbedaan Dan bersamaan Bangsa Isilat Dengan Kristen Datang amin Sub indo by broth3rmax